Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali sahabatku selamat datang di channel youtube saya Hari ini teman-teman kita mau belajar untuk menghitung nilai rata-rata Dan kemudian nilai rata-rata itu dijadikan dasar untuk menentukan nilai yang lain Jadi maksudnya seperti ini Jadi kita sudah punya tabel penjualan ya Ini penjualan 1 bulan Jadi ada penjualan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat Jadi nanti nilai penjualan dari minggu pertama sampai minggu keempat dihitung rata-ratanya berapa Jadi nilai rata-rata dari minggu ke satu dan minggu keempat Itu menentukan dia dapat bonus atau tidak dengan ketentuan ini Jadi kalau misalnya nilai rata-rata penjualan dia dari minggu ke satu sampai minggu keempat Jumlah rata-ratanya adalah di atas 20 Maka dia dapat bonus Tapi kalau nilai rata-rata penjualan dari minggu ke satu sampai minggu keempat Itu nilai rata-rata penjualannya kurang dari 20 atau sama dengan 20 Dia tidak dapat bonus Itu yang saya maksud ya teman-teman Jadi kita akan menghitung nilai rata-rata Yang nilai rata-rata itu kita jadikan dasar untuk si sales ini dapat bonus atau tidak Baiklah teman-teman kita langsung praktek ya Jadi caranya seperti apa Jadi caranya seperti ini Seperti biasa ya Kita menggunakan fungsi If berarti kan If Ya kan Kemudian buka kurung Pakai average gitu ya Average If Average Average itu adalah mencari melai rata-rata Ya kan Dari minggu ke satu kita tarik sampai minggu keempat Ya kawan Kemudian tutup kurung Kemudian berarti lebih besar dari 20 Ya kan Jika penjualan minggu satu sampai minggu keempat Itu adalah lebih besar dari 20 Sesuai dengan ketentuan ini ya Sesuai ketentuan ini Maka Koma Tanda petik Dapat bonus Ya kan Seperti ini Maka dia dapat bonus Jika tidak Koma Tanda petik Maka tidak dapat bonus Tidak Itu aja Nah kalau sudah seperti ini Teman-teman tinggal enter aja Kalau keluar seperti ini Kita yes Nah ini dapat bonus Ya kan Kita tarik aja ke bawah Nah ini tidak Tidak dapat bonus Bonus Tidak Nah terus kemudian teman-teman Selain ini Kita juga nanti akan Memberikan warna ya Kalau misalnya dia dapat bonus Itu warna hijau Misalnya Kalau tidak Kita buat warna merah Biar nanti terlihat Kalau ini kan datanya sedikit ya Jadi ngelihatnya sih Masih enak ya Dapat bonus atau tidak Masih enak Tetapi kalau sudah datanya Banyak Kecil-kecil Kalau kita berikan warna Penanda Itu nanti akan Lebih enak juga Kita membacanya Cara memberikan warna Seperti apa Jadi cara memberikan Warnanya seperti ini ya Kita block Di kolom ini ya Terus kemudian Teman-teman Masuk Di menu Conditional formatting Conditional formatting Klik aja Pilih yang atas ya I like sell rules Kemudian pilih yang Equal to Jadi pilih Equal to Equal to Kita klik aja Nanti akan muncul Seperti ini teman-teman Nah disini Kita menentukan Kalimat mana Yang mau kita beri warna Sellnya Misalnya bonus ya Kata bonus Bonus Kita kasih warna Warna apa nih Kita pilih disini Custom format ya Kita klik panahnya Custom format Nah kita pilih Fill Pilih Fill Kemudian Kita mau kasih warna apa nih Misalnya hijau Kalau kita dah pilih hijau Kita oke aja Maka semua Kata bonus Itu akan Berwarna hijau Kita oke Nah seperti ini Terus kemudian Gimana yang tidak Yang tidak Sama Conditional formatting High click sell rules Kemudian equal to Kemudian disini Tulis tidak Kemudian disini Kita berikan warna Merah di fillnya Kita oke Maka dia Yang tulisannya tidak Akan Berwarna Merah Gitu teman-teman Misal contoh ya Ini Kita buat Nomor 7 Nomor 7 ini Kita buat Tidak ya Misalnya Kita ganti Seperti ini Seperti ini Seperti ini Maka dia berubah Tidak dan akan Langsung menjadi Merah Kemudian ini juga Misalnya ya Misalnya seperti ini Nah dia akan Berubah menjadi Merah Yang ini misalnya Dia target nih Misalnya Ya kan Seperti ini Dia akan berubah menjadi Hijau Karena dia Penjualannya di atas Rata-rata 20 Seperti ini Baiklah teman-teman Begitu ya Cara menentukan Nilai rata-rata Yang kita jadikan Dasar untuk Menentukan nilai yang lain Gitu Jadi kalau nilai rata-ratanya Di atas 20 Maka dia akan Dapat bonus Kemudian jika Di bawah 20 Atau sama dengan 20 Maka tidak Dan kemudian Kita memberikan warna Kolom bonus ini Untuk Agar kita mudah Melihatnya Atau Identifikasinya Baiklah teman-teman Demikianlah tutorial Kali ini Bagaimana cara Untuk Menentukan Bonus ya Sesuai dengan nilai Rata-ratanya Saya rasa sangat mudah Sekali dan gampang Dan Jangan lupa Tukung terus Channel ini Dengan cara subscribe Like dan komentar Terima kasih Sudah menyaksikan Dari awal sampai akhir Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa